Bismillahirrahmanirrahim Tapi subhanallah jamaah sekalian karena gak paham apa itu sunnah Maka akhirnya salah mengartikan Sehingga sebagian orang memahami Yang dimaksud ahlu sunnah diwal jamaah adalah Mengikuti ormas tertentu Ormas yang berlabel aswajah Atau ASWJ Dan seterusnya Ini salah paham Mengikuti sunnah itu bukan mengikuti ormas Ormas itu bisa benar bisa salah Sampai seperti itu kesalahpahamannya Dan ini dampaknya luar biasa Karena mereka mengira Mengikuti ahlu sunnah diwal jamaah adalah ikut ormas Sehingga Semua pendapat ormas itu berarti Pasti benar Jadinya begitu Semua yang dikatakan Para kiai ormas Para ustad ormas Fatwa-fatwa dari Ulama ormas Berarti Pasti benar Gak mungkin salah Yang menyelesihinya itu yang salah Dan yang salah paham itu bukan hanya pengikutnya Kiainya pun salah paham Ada kiainya bilang Kalau masuk ormas kami Dijamin masuk surga Yang tidak masuk ormas kami Maka dia akan masuk neraka Ada pula yang mengatakan Gak usah khawatir Yang penting ikut pendiri ormas kita Pasti selamat Yang gak ikut gak akan selamat Ini kiainya yang ngomong Bukan pengikutnya saja Kiainya begitu Dan juga ada yang sampai mengkafirkan Semua Di luar ormas mereka Kalau tadinya bergabung dengan ormas mereka Kemudian keluar Maka mereka akan kafirkan Mereka akan boykot Dan Kalau ada Ikatan pernikahan dengan Keluarga mereka Atau anak mereka Disuruh bercerai Karena sudah di luar kelompok Subhanallah Sampai seperti itu Ini karena kesalahpahaman Tidak paham Maka kita mulai Dari pembahasan Apa itu sunnah Jemaah sekalian Beliau menjelaskan disini Makna sunnah Menurut bahasa Dan menurut istilah Dalam berbagai disiplin ilmu Kalau menurut bahasa Sunnah itu adalah At-Tariqatu wa-Sirah Sebuah jalan Atau jalan kehidupan Ini Makna sunnah secara bahasa Dan makna sunnah secara bahasa ini Bisa saja dikatakan Sunnah yang baik Bisa saja dikatakan Sunnah yang buruk Sebagaimana Dalam hadith riwayat muslim Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Man sanna fil islami sunnatan hasanatan Falahu ajruha wa ajru man amila biha Wa man sanna sunnatan sayyatan Fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha Perhatikanlah hadith ini jemaah sekalian Nabi SAW mengatakan Barang siapa Yang membuat Satu sunnah yang baik Dalam Islam Atau mengamalkan Satu sunnah yang baik Dalam Islam Maka baginya Pahalanya Dan pahala Orang yang mengikutinya Wa man sanna sunnatan sayyatan Fa alaihi wizruha Dan barang siapa Membuat Satu sunnah yang buruk Maka dia mendapatkan dosanya Dan dosa Orang yang mengikutinya Jadi Nabi SAW dalam hadith ini mengatakan Ada sunnah yang baik Ada sunnah yang buruk Karena hadith ini menjelaskan Makna sunnah secara bahasa Sunnah bisa diartikan Ajaran Atau amalan Atau jalan kehidupan Atau kebiasaan Itu menurut bahasa Maka ini Makna sunnah menurut bahasa Ada pun menurut istilah Maka Muncul berbagai macam Makna sunnah Karena Disiplin ilmu Berbeda-beda Disiplin ilmu Sudah berbeda-beda Oleh karena itu Disini Syekh akan menyebutkan Makna sunnah Menurut disiplin ilmu Dan Makna sunnah Menurut Pemahaman salaf Atau menurut syariat Agar kita Agar kita Paham Jangan tercampur Jangan tercampur Pemahaman kita Harus Didudukan Sesuai dengan Tempatnya Masing-masing Menurut Ulama ahli hadith Ketika mereka Sedang berbicara Tentang Hadith Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa yang mereka Maksud dengan sunnah Yang mereka Maksud dengan sunnah Adalah hadith itu sendiri Sunnah menurut mereka Adalah hadith Apa definisi sunnah Kata mereka Ma'uthira'anin nabiyyi Sallallahu alaihi wasallam Min qawlin Au fi'lin Au taqririn Au sifatin Hilqiyah Au khuluqiyah Au siratin Sawa'ungkana qablal bi'tha Au ba'daha Sunnah itu Menurut ulama ahli hadith Adalah Apa yang diriwayatkan Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Baik itu ucapan Atau perbuatan Atau penetapan beliau Atau sifat beliau Sama saja Itu adalah sifat Ciri-ciri fisik beliau Ataukah akhlak beliau Atau sirah perjalanan hidup beliau Apakah itu sebelum diutus menjadi Nabi Atau setelahnya Kan ada hadith-hadith Yang berbicara tentang Kehidupan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sebelum diutus menjadi Nabi Ini kalau kita sedang berbicara hadith Dalam disiplin ilmu hadith Sunnah itu maknanya adalah hadith Kemudian menurut ulama usulul fikh Kalau kita sedang berbicara usul fikh Maka Sunnah itu adalah selain Al-Quran Itu ringkasnya Kalau menurut ulama usul fikh Kita sedang belajar usul fikh ini Kalau mereka menyebut sunnah Maksudnya selain Al-Quran Itulah sunnah Sunnah bukan Al-Quran Iya Bal inna manusa alaihi min jihadihi Sallallahu alaihi wasallam Karena bayana lima fil kita Aula Jadi sunnah menurut mereka Adalah yang Naskahnya Atau teksnya Berasal dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Apakah maksudnya Untuk menjelaskan Ayat Al-Quran Atau tidak Sama saja Itu sunnah Ini menurut ulama usul fikh Kalau kita sedang belajar usul fikh Kemudian Sunnah menurut ahli fikh Sunnah menurut para fukaha Kita Kalau kita baca buku-buku fikh Maka sunnah yang mereka maksud adalah Apa yang tidak wajib Sesuatu yang hukumnya tidak wajib Maka itulah sunnah Tidak wajib Tidak pula haram Tidak pula makruh Maka itu adalah sunnah Atau dengan kata lain Apabila dikerjakan mendapatkan pahala Apabila ditinggalkan Tidak mendapatkan dosa Baik Ini sunnah menurut ulama fikh Kalau kita sedang berbicara fikh Kalau kita sedang berbicara fikh Lalu kita artikan sunnah Menurut ulama ahli hadith Yang tidak nyambung jadinya Jadinya tidak nyambung Nah jemaah sekalian Semua makna-makna sunnah ini Itu datang belakangan Datang belakangan Ketika Ilmu-ilmu syariat Sudah menjadi Bidang-bidang khusus Atau disiplin-disiplin ilmu tersendiri Ada pun di zaman sahabat Belum dikenal Di zaman sahabat Istilah-istilah sunnah Dengan maksud seperti ini Belum dikenal Karena di zaman sahabat Belum ada Ilmu-ilmu agama Terklasifikasi menjadi Disiplin-disiplin ilmu Belum ada Karena sahabat Ngerti semua itu Mereka paham Mereka gak perlu dibikin Seperti itu Untuk memudahkan Kenapa ulama membuat Disiplin-disiplin ilmu itu Untuk memudahkan kita belajar Kalau sahabat gak perlu Sahabat tidak perlu dengan itu Mereka sudah paham Sudah ngerti Sudah pintar Gak perlu diklasifikasi Klasifikasi Mereka sudah ngerti Jadi ini datang belakangan Nah sekarang jemaah sekalian Makna sunnah menurut syariat Atau sunnah menurut makna asli Di kalangan sahabat Dahulu Maka Sunnah itu adalah Mencakup Seluruh ajaran agama Itu yang dimaksud dengan sunnah Makanya sunnah disini Kalau menurut syariat Kalau kita terjemahkan Adalah Petunjuk Itu terjemahan sunnah yang lebih tepat Petunjuk Sunnah Nabi Muhammad SAW Menurut syariat adalah Petunjuk Nabi Muhammad SAW Iya Sebagaimana beliau nukil Dari penjelasan Syekhul Islam Wa lafzu sunnah Fi kalami salaf Iyatana wal sunnah fil ibadat Wa fil i'tiqadat Lafaz sunnah Pada ucapan salaf Pada ucapan ulama terdahulu Itu mencakup sunnah dalam ibadah Dan dalam akidah Amalan dan keyakinan Berarti sudah mencakup Semua ajaran agama Sudah mencakup Semua ajaran agama Jadi Ini makna sunnah Menurut salaf Makanya jangan heran Kalau kita dapatkan Buku-buku salaf Judulnya As-sunnah Isinya masalah keyakinan Bukan isinya Kalau Dikerjakan Dapat pahala Kalau ditinggalkan Tidak berdosa Seperti Rukun iman yang enam Buku-buku salaf Yang berjudul As-sunnah Pembahasan nomor satu Biasanya Rukun iman yang enam Gak mungkin Rukun iman yang enam Kita katakan Dikerjakan Atau diimani Dapat pahala Gak dikerjakan Gak diimani Gak berdosa Kan gak mungkin Kita bilang begitu Bahkan kata Sheikh Wa inkana kathir Mimman sannaf Afi sunnah Yaksidun Al-Kalam Fil-i-tiqadat Meskipun Kebanyakan Para ulama Yang menulis Tentang sunnah Yang mereka Maksudkan Pembicaraan Tentang akidah Padahal Sunnah itu Juga mencakup Ibadah Tapi ulama salaf Dulu ketika Menulis Buku berjudul As-sunnah Kebanyakan Malah berbicara Akidah Bacalah Usul-usunnah Karya Imam Ahmad Membahas Tentang takdir Sampai Membahas Tentang turunnya Nabi Isa A.S Munculnya Dajjal Itu kan Keyakinan Yang harus Kita imani Gak ada Satupun yang Mengatakan Siapa yang Mengimaninya Dia dapat Pahala Yang tidak Beriman Tidak berdosa Tidak ada Wajib diimani Semuanya Jadi Ini harus Kita pahami Dengan baik Kita bukan Sedang Belajar Fikih Kita sedang Mempelajari Bagaimana Metode Beragama Jadi Agama Secara Keseluruhan Yang kita Bahas Kalau Tidak Paham Ini Sangat Berbahaya Bisa Salah Paham Dan Menjermuskan Pada Kesesatan Sampai Ada Sebuah Video Jadi Mereka Buat Video Salah Seorang Ustadz Kita Hafizahullah Menjelaskan Tentang Sunnah Jelaskan Makna Sunnah Kewajiban Berpegang Teguh Dengan Sunnah Yang Beliau Maksud Adalah Keseluruhan Petunjuk Nabi Muhammad Terutama Akidah Keimanan Keyakinan Kemudian Amalan Amalan Tahir Jadi Mereka Potong Videonya Penjelasan Tentang Makna Sunnah Menurut Syariat Setelah Itu Mereka Tampilkan Video Anak SD Ditanya Tentang Sunnah Apa Jawab Anak SD Tersebut Sunnah Itu Adalah Kalau Dikerjakan Mendapatkan Pahalah Kalau Ditinggalkan Tidak Berdosa Kemudian Tulisan Terakhirnya Anak SD Lebih Faham Arti Sunnah Daripada Ustadz Wahabi Ini Kan Parah Ini Bukan Bodoh Jemaah Sekalian Ini Bodoh Kwadrat Bodoh Itu kan Bertingkat Al-Jahlul Basid Dan Al-Jahlul Murakab Bodoh Yang Ringan Dan Bodoh Yang Bertingkat Kwadrat Parah Bedanya Apa Orang Bodoh Yang Ringan Itu Dia Bodoh Dan Dia Sadar Dirinya Bodoh Dia Enggak Ngerti Dan Dia Tahu Dirinya Salah Dia Enggak Ngerti Tapi Bodoh Yang Parah Orang Bodoh Merasa Pinter Dia Salah Tapi Dia Anggap Dirinya Benar Ditambah Lagi Dia Rendahkan Orang Yang Dia Anggap Beda Pendapat Dengannya Ini Bukan Sekedar Bodoh Tapi Bodoh Kwadrat Iya Mungkin Waktu Di Majelis Ilmu Mereka Tidur Jadi Bodoh Kwadrat Jangan Tersinggung Nah Jemaah Sekalian Sunnah Dengan Makna Ini Lawannya Adalah Bid'ah Lawannya Adalah Bid'ah Kalau Sunnah Menurut Ulama Ahli Fiki Atau Kalau Kita Sedang Bicara Fiki Lawannya Apa Lawannya Adalah Makruh Jadi Kita Tidak Sedang Berbicara Itu Sunnah Dalam Pembahasan Fiki Lawannya Adalah Makruh Kita Sedang Berbicara Sunnah Yang Lawannya Adalah Bid'ah Beda Konteksnya Beda Nah Sekarang Jemaah Sekalian Apa Dalilnya Sunnah Dengan Makna Ini Dan Lawannya Adalah Bid'ah Di Antaranya Hadith Al-Irbat Bin Sariyah Radiyallahu Anhu Yang Diriwayatkan Imam Abu Daud At-Tirmidhi Dan Yang Lainnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Usikum Bita Wallahi Azzawajalla Wasam'i Wa ta'a Wa inta Ammar Alaikum Abdun Aku Wasiatkan Kepada Kalian Untuk Bertakwa Kepada Allah Serta Mendengar Dan Taat Walaupun Yang Memimpin Kalian Seorang Budak Maksudnya Walaupun Yang Memimpin Kalian Dia Tidak Pantas Memimpin Dan Dia Terpilih Dengan Cara Yang Tidak Sah Tapi Dia Seorang Muslim Wajib Kalian Tunduk Dan Patuh Pembahasan Kita Adalah Lanjutan Hadithnya Kata Nabi Sallallahu Sallam Innahu Man Ya Isminkum Fasaya Rakhtilafan Kathirah Sesungguhnya Siapapun Yang Hidup Sepeninggalku Maka Dia Akan Melihat Perselisihan Yang Banyak Artinya Apa Muncul Golongan Golongan Sesat Sehingga Terjadi Perselisihan Pertikaian Di Dalam Agama Maka Nabi Sallallahu Sallam Mengabarkan Kepada Kita Akan Ada Masalah Dan Beliau Memberikan Solusi Agar Kita Selamat Tidak Tersesat Tidak Terjerumus Kedalam Golongan Golongan Yang Menyimpang Tersebut Maka Solusinya Ada Dua Yang Pertama Fa'alaykum Bisunnati Wasunnatil Khulafai Rashidin Al-Mahdi Min Ba'di Tamassaku Biha Wa'addu Alayha Bin Nawajir Hendaklah Kalian Berpegang Teguh Dengan Sunnahku Dan Sunnah Al-Khulafa Al-Rashidin Yang Telah Mendapatkan Hidayah Sepeninggalku Pegang Erat Sunnah itu Dan Gigit Dengan Gigi Geraham Perhatikan Makna Sunnah Dalam Hadis Ini Perintah Berpegang Teguh Dengan Sunnah Ini Agar Selamat Dari Kesesatan Gak Mungkin Kalau Dikatakan Jika Tidak Dilakukan Tidak Berdosa Kalau Tidak Dilakukan Yang Gak Selamat Dari Kesesatan Ditambah Lagi Kata Nabi S.A.W. Tamassaku Biha Wa'addu Alayha Bin Nawajir Pegang Erat Sunnah Itu Dan Gigit Dengan Gigimu Yang Paling Kuat Artinya Pegang Erat Erat Jangan Dilepaskan Gak Mungkin Kalau Artinya Jika Dikerjakan Dapat Pahala Kalau Ditinggalkan Gak Berdosa Kemudian Solusi Yang Kedua Kata Nabi S.A.W. Adalah Jauhi Bidah Sebagai Lawan Daripada Sunnah Jadi Disuruh Mengikuti Sunnah Dilarang Berbuat Bidah Karena Sunnah Lawannya Adalah Bidah Perhatikanlah Lanjutan Hadith Wa Iyakum Wamuhdathatil Umur Jauhilah Oleh Kalian Perkara Perkara Baru Di Dalam Agama Fa Inna Kulla Muhdathatin Bidah Karena Setiap Yang Baru Dalam Agama Itu Bidah Dan Setiap Bidah Itu Sesat Dalam Riwayat Yang Lain Dan Setiap Yang Sesat Tempat Di Neraka Jadi Dalam Hadith Yang Mulia Ini Nabi Sallallahu Assalam Memberikan Dua Solusi Agar Selamat Dari Kesesatan Berpegang Teguh Dengan Sunnah Dan Jauhi Bidah Berarti Sunnah Lawannya Adalah Bidah Ini Yang Sedang Kita Bicarakan Dan Sunnah Dengan Makna Ini Yang Terdapat Dalam Kalimat Ahlu Sunnah Jadi Jangan Kita Pahami Kalimat Ahlu Sunnah Adalah Sunnah Dalam Pemahaman Ahli Hadith Berarti Yang Hanya Mendalami Ilmu Hadith Mereka Ahlu Sunnah Tidak Walaupun Dia Bukan Ahli Hadith Kalau Dia Mengikuti Nabi Dan Para Sahabat Maka Dia Ahlu Sunnah Jadi Jangan Dipahami Juga Sunnah Dalam Kalimat Ahlu Sunnah Berarti Ikut Sunnah Al-Quran Tidak Yang Salah Paham Namanya Mengikuti Sunnah Adalah Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Sesuai Pemahaman Salaf Dan Jangan Pula Dipahami Dalam Pembahasan Fikih Kalau Dilakukan Dapat Pahala Kalau Ditinggalkan Tidak Berdosa Sunnah Yang Dimaksud Di Dalam Hadith Ini Adalah Seluruh Ajaran Agama Seluruh Petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Dan Lawannya Adalah Bidah Mengada Ada Dalam Agama Baik Dalam Akidah Atau Dalam Ibadah Yang Tidak Ada Padanya Petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu 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 Iya Oleh Kerana Itu Ibn Rajab Rahimah Allah Berkata Ini Sebagai Penutup Pembahasan Ini Penulis Hafizah Allah Menukil Penjelasan Al-Imam Ibn Rajab As-Sunnah Sunnah Sunnah Itu Adalah Jalan Yang Diikuti Maka Sunnah Yang Dimaksud Adalah Mencakup Ittibak Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Berpegang Teguh Dengan Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu 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 Dan Para Kulafau Rasidun Para Sahabat Beliau Terutama Yang Empat Ini Apakah Itu Akidah Atau Keyakinan Hati Begitu Pula Amalan Dan Ucapan Ringkasnya Adalah Mengikuti Semua Ajaran Agama Sesuai Petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu 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 Dan Para Sahabat Radiyallahu Ta'ala Anhum Ajmain Dan Menjauhi Perbuatan Bid'ah Itulah Sunnah Baik Minjauh Sallallahu Sallallahu Sallallahu